Berbagai upaya dilakukan para mantan kombatan, mantan napi terorisme dan juga keluarganya untuk kembali ke masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh sejumlah orang dari Lamongan, Jawa Timur untuk belajar berbisnis warung kopi di Yogyakarta. Program Wirausaha ini dilakukan sebagai salah satu upaya deradikalisasi. Dengan penuh perhatian, Saiful mendengarkan penjelasan inam tentang cara membuat minuman sukocho atau susu kopi coklat. Kopi, gula, dan susu coklat direbus bersama di atas kompor hingga mendidih. Sukocho pun siap dinikmati. Saiful adalah salah satu kombatan konflik poso pada awal tahun 2000 lalu. Saat ini ia bekerja pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Namun ia sedang belajar berwirausaha untuk membuka warung kopi di daerahnya. Saiful tak sendiri. Ia datang bersama sejumlah temannya dari Lamongan, Jawa Timur yang merupakan mantan kombatan dan mantan napi kasus terorisme. Selain belajar teknis membuat kopi, mereka juga berdiskusi tentang cara memulai sebuah usaha. Yang pertama kita silaturahmi, kemudian kita menambah ini lagi, di bidang kewirausahaan sama Masin Am, warung kopi ini supaya muncul sumber daya kita yang belum pernah terrealisasi. Upaya memberi pengetahuan kepada para mantan kombatan dan napi teroris ini bukan dilakukan inam tanpa sebab. Meski tak pernah terlibat dalam satu aksi pun, pemilik gandrung kopi ini adalah kakak Wil dan Muholat, orang Indonesia pertama yang menjadi pelaku bom bunuh diri untuk ISIS di Falujah, Irak, Februari 2014 lalu. Pria asli Lamongan ini pun dekat dengan keluarga trio Bombali yang juga berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Amrozi, Muklas, dan Ali Imron. Inam kini bergabung dengan Yayasan Lingkar Perdamaian yang aktif mengampanyakan deradikalisasi. Saya memberikan solusi-solusi aktivitas untuk kegiatan mereka, saya berikan mereka alat untuk penggorengan, dan saya upayakan nanti izin IRT-nya, PIRT-nya itu, izin industri rumah tangga, saya beri semangat selalu. Kemudian teman-teman yang ada di penjara juga sering kita komunikasi dengan mereka, begitu nanti mereka keluar, yang mereka minimal punya rencana, punya gambaran, mau kerja apa saya. Inam berharap sukses usaha kopinya ini mampu menginspirasi dan mengajak para kombatan, para mantan napi teroris dan keluarganya untuk terus berusaha hidup lebih baik. Warung kopinya juga sudah sering didatangi untuk menimba ilmu tentang wira usaha. Bagi Inam, diradikalisasi bukan hanya soal mengubah ideologi saja. Merangkul, memanusiakan, mendengar mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, termasuk pekerjaan, termasuk kalau mereka sakit, kita mendengarkan, kita menjemput dan sebagainya. Butuh pengakuan juga. Jadi banyak, selain masalah ideologi.